Hai guys, welcome back to my youtube channel Kali ini kembali lagi di hashtag make up in orang Jadi disini gue bakal make up in temen gue Dan tema make up Disini temanya tuh make up wedding gitu Dan gue bakal ngerubah wajah dia Yang tadinya agak tembem jadi gak tembem So keep on watching Nah pertama-tama disini gue pake Bioderma Sebium Porifiner Jadi kayak berfungsi buat nutupin pori-pori Di sekitar di area gitu Karena pori-porinya itu lumayan cukup besar Terus nah selanjutnya disini gue pake Primer dari Pixi Nah ini gue aplikasiin ke seluruh wajah Jadi kayak gue pakein Primer Pixi ini kayak supaya Foundation-nya itu bakal nempel sama wajahnya Dan kayak ngebuat wajahnya Lebih lembab lagi Terus selanjutnya disini Gue bakal pake kayak corrector concealer Ini dari Wet n Wild Ini gue bakal aplikasiin Ke bagian-bagian yang Kayak ada bekas jerawat Terusnya juga kayak flag hitam Terus ada kemerahan Ini gue aplikasiin yang warna hijau Nah selanjutnya untuk menutupi dark circle Disini gue aplikasiin yang warna orange Corrector concealer juga Kalau yang ini dari L.A.G.E.R. Nah ini gue aplikasiin di bawah area mata Karena lumayan cukup gelap Nah selanjutnya disini gue bakal kayak Mixing Foundation 3 itu Ada Dermablend NYX Sama Dior Ini gue aplikasiin ke seluruh wajah Cukup tebal Karena ini makeup wedding Jadi foundation-nya memang tebal Terus selanjutnya disini gue bakal Nge-contour wajahnya Ini pake contour stick dari NYX Karena pipinya lumayan lebar Jadi kayak gue mau ngebuat efek Kayak gak terlalu lebar gitu nantinya Jadi untuk di contour Ini lumayan kenceng gitu Gue aplikasiinnya Terus ini gue dab-dab Pake beauty blender Kalian bisa liat Kayak sejalan gitu Dabnya Nah selanjutnya disini gue pake concealer Dari Maybelline Eh sorry highlighter Nah ini gue aplikasiin di Bagian Tengah-tengah gitu Nah selanjutnya disini gue pake Pixi Blush Cream Ini gue aplikasiin di bawah mata Jadi kayak ngebuat Igari gitu Igari blush Terus selanjutnya gue pake Powder dari Chanel Ini gue aplikasiin di bawah mata Kalo makeup wedding Gue selalu pake Powder ini Karena dia tuh bener-bener Ngekunci Terus ngebuat Flawless Nah selanjutnya ini di bagian alis Ini Udah gue Aplikasiin Jadi gak kerekod Kalian bisa liat video selanjutnya Video sebelumnya Nah terus Ini gue ratain Bekas bakingannya Pake brush gitu Jadi ratanya tuh Sealur sejalan Selanjutnya disini Untuk Mata Gue pake Eyeshadow Dari Naked Heat Palette Kalian bisa liat Step-stepnya Untuk bagian mata Untuk bagian mata ini Gue juga ngebuat Simple gitu Warna coklat Tuan sanya Kita aplikasiin gitu Ini warna transisi kedua Yang pertama coklat buddha Terus selanjutnya Ini kayak coklat gitu Kita aplikasiin Pelan-pelan Di bagian bawah Di bagian Bagian tengah mata Terus selanjutnya Untuk warna Shimmer goldnya Ini gue aplikasiin Di tengah mata Untuk mata Looknya simple Kayak gini aja Karena emang Dia mintanya Untuk look mata itu Simple Terus di bagian Ujung mata Gue bakal pake Kayak warna Ungu Kecoklatan gitu Terus kita blend Gitu aja Nah terus Tetep kita blend Nah hasilnya kayak gini Udah pake bulu mata Bulu matanya juga Udah gue pakein Teknik jahit Selanjutnya Ini tinggal pemakaian Bronzer Supaya lebih Apa namanya Lebih Hangat lagi Di bagian wajah Di bagian-bagiannya Terus selanjutnya Untuk blush Disini gue pake SK Blush Warnanya hampir sama Kayak yang Pixi Blush cream tadi Nanti gue cantumin aja Di link Apa namanya Di description box Produk-produknya Terus ini Gue pakein Contour Powder Di bagian hidungnya Terus selanjutnya Kita semprotin Setting spray Ini pake dari Clean Nail Terus selanjutnya Ini gue aplikasiin Highlighter Dari Makeover Untuk highlighter Gue ditempatin Di bagian yang biasa Gue taro Highlighter Terus untuk Bagian bibir Disini gue pake Dari SK Lip gloss Dan ini hasilnya Oke guys I hope you enjoyed this video Don't forget to like Share and subscribe See you next video Thank you Bye